Bisa dibilang ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis di Indonesia. Ini Pierre Tendian, sosok pemuda tampan pujian hati banyak wanita yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh Ahana Sutyun. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendian bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua sejoli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu karena Pierre Tendian harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendian kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri melamar Rukmini di depan dua orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi sang jenderal Ahana Sutyun. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.